Apalagi hanya mencomo-como tadi itu Mencomo-como tadi itu keliru sekali Bapak Ibu Sekarang sebelum saya lanjutkan Saya tunjukkan dulu beberapa hal yang disinggung tadi Dalam ayat-ayat tadi Kita masuk ya Ya betul Bapak Ibu ya Ada yang mengaku hamba Tuhan Tapi memperkaya diri Umatnya miskin Dianya punya mobil Mobil terbaru dan merek terbaru Nah itu juga berhala Jadi aduh Membatasi berhala itu Itu sebenarnya gak benar Karena Yesus tidak pernah Membatasi berhala itu Dalam konteks benda mati yang dituahkan Bahkan perjanjian lama juga Gak membatasi disitu Sesungguhnya Bapak Ibu Dan kalau kita yakin Percaya Bahwa perjanjian lama itu Digenapi di perjanjian baru Maka konteks berhala Yang harusnya kita ikuti Bukan hanya sekedar di perjanjian lama Tapi juga di perjanjian baru Sebagai penggenapan Nah yang kelirunya begini Tadi Pendeta Esrasoru Itu dia mencomot-comot ayat Kadang dia kutip di Iremia Kadang dia kutip di Masmur Kadang dia kutip di Yesaya Kadang dia kutip di tempat lain lagi Dikutip di tempat lain lagi Itulah yang saya katakan tadi Seperti makan gado-gado Yang pernah makan gado-gado Pasti tahu gado-gado itu Isinya apa aja Campur aduk Kalau dalam ilmu Itu tidak sistematis Itu tidak sistematis Bapak Ibu Sistematis dan holistik Ketika mengambil Secara keseluruhan Secara keseluruhan mengambil gitu Itu baru Sistematis Gitu Bapak Ibu Ada teman nih Masuk-masuk Nah Jadi Bapak Ibu Harus dipahami itu Harus dipahami Kalau tidak dipahami Itu akan Repot Nah Bapak Ibu Kita lihat tadi yang dibahas Kita lihat Satu persatu Mulai dari Dari sini Biasanya Biasanya Pasti dikutip Bagian ayat ini Ya Keluaran 20 Ayat 4 sampai 5 Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai Apapun yang ada di langit Di atas Atau yang ada di bumi Di bawah Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Jangan sujud Menyembah Kepadanya Atau beribadah Kepadanya Sebab Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalas Kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya Kepada keturunannya Yang ketiga Dan keempat Dari orang-orang Yang membenci aku Ayat ini Tidak dapat Dijelaskan Secara terpisah Atau dipotong-potong Maka harus Dibaca Dari ayat 3 Apa sih Penekanan Dari ayat itu Bapak Ibu Penekanannya Jelas Tidak melarang Semua bentuk Patung Yang dibuat Yang dilarang Itu adalah Bentuk patung Yang dijadikan Sesembahan Jadi tidak melarang Semua bentuk patung Yang dibuat Untuk tujuan yang lain Bapak Ibu Makanya Pendahulu-pendahulu Protestan Seperti No Manson Yang datang Ke Sumatera Martin Luther Itu tidak pernah Membuat pernyataan Untuk melarang Membuat patung Bahkan di Sumatera Itu ada patung No Manson Pertanyaannya Saudara-saudara kita Yang Menganut paham Dari No Manson Apakah Tidak bertentangan Dengan ayat ini Kalau melarang Semua patung Bapak Ibu Anggaplah ini Misalnya Saya pakai Omongan konyol Dari Pendeta Esra Soru Bahwa semua Bentuk-bentuk patung Itu adalah Kita menciptakan Tuhan Anggaplah Saya memakai Pemikiran yang sama Pertanyaan saya Kepada saudaraku Yang Mengimani Iman yang dibawa Zending No Manson Kira-kira Menurut Anda Pandangan Pendeta Esra Soru Itu benar gak Berarti patung Yang dibuat oleh Saudara-saudaraku Yang mengikuti Zending No Manson Itu harusnya Diancurkan juga Karena apa Lah tadi katanya Semua bentuk patung Itu dilarang Karena menurut Esra Soru Menurut Pola pikirnya Itu nanti Bisa jadi Tuhan Itu bisa jadi Menciptakan Tuhan Tapi Bapak Ibu Itu sempit Pemikirannya Itu sempit Makanya saya heran Sebenarnya Dengan Esra Soru ini Mereka mengaku Mengikuti Reformasi Martin Luther Ajaran yang mereka punya Itu ajarannya mereka sendiri Bukan ajaran Martin Luther Bukan ajarannya No Manson Lucu kan Lucu Ya Itu Nah Disini penekanannya Bapak Ibu Yang dilarang Bukan semua patung Dalam bentuk apapun Bukan Tapi patung Yang kemudian Dijadikan Tuhan Dijadikan sesembahan Kalau tidak ada patung itu Aku gak bisa berdoa Misalnya begitu Kalau pokoknya harus ada patung itu Depanku Pokoknya saya harus Menghadap patung itu Kalau tidak Saya tidak bisa berdoa Kalau tidak Saya batal berdoa Nah itu baru benar Itu namanya Patung berhala Tapi Masalah Tidak pengaruh Tidak Dikabulkan Lalu Anda berdoa Apakah Apakah Pernah diajarkan pada Anda Pokoknya harus ada patung Yesus disitu Baru kamu bisa berdoa Enggaklah Ya kalau gak ada Bisa lah Berdoa sama Tuhan Bahkan di ruangan saya ini Bapak Ibu Saya ngaku aja Pada Bapak Ibu Saya tidak ada patung Di ruangan ini Saya tidak ada salib Sama sekali di ruangan ini Saya hanya ada salib Rosario Saya tidak ada patung Bunda Maria Saya tidak ada patung Yesus Apakah kemudian Doa saya tidak terkabul Nanti kalau saya doa Tidak ada Ajaran Katolik Seperti itu Ajaran Katolik adalah Kalau ada dipakai Kalau tidak Ya sudah Namanya juga sarana Bapak Ibu Sarana Ingat itu Sarana itu Bisa ada Bisa tidak Kalau tidak ada Tidak batal Sesuatu itu Oke Itu yang Sering dikutip Bagian keluaran ini Jadi keluaran ini Menekankan Bukan melarang Semua patung Untuk dibuat Tapi melarang Patung yang dibuat Untuk dijadikan Tuhan Itu baru jelas Nah kenapa Harus seperti itu Konteksnya Bapak Ibu Karena nanti ada Kisah penciptaan patung Perintah dari Tuhan Kepada Musa Kepada Salomo Kepada YSKL Kepada beberapa Para nabi yang lain Ya Sehingga Konsep yang saya sampaikan Itu Itu yang tepat Kalau tidak tepat Apa yang saya sampaikan Berarti Banyak hal Di dalam kitab suci Memang kontradiksi Tapi dalam Paham katolik Kalau melihat holistik Maka tidak ada Kontradiksi Bapak Ibu Nah Menurut orang-orang Yang menentang Pemakaian patung Ayat 4 dan 5 Itu tidak dapat Dipisahkan Sehingga diartikan Bahwa pengikut Yesus Tidak boleh membuat patung Dan tidak boleh Sujud menyembah Kepadanya Dalam gereja katolik Tidak ada ajaran Sujud kepada patung Itu menyembah Dan Kalau pengertiannya Bersujud itu Selalu artinya Menyembah Itu Ngaur Bapak Ibu Karena di beberapa Tradisi di Indonesia Ada namanya Sungkeman Ada namanya Sujud Ada namanya Kita memberi Penghormatan Kita menundukan Badan kepada Orang lain Jangan artikan Semua sujud Itu menyembah Itu akan Keliru nanti Bapak Ibu Nanti di daerah Korea Selatan Atau Jepang Banyak orang Membungkukan Badan kepada Orang lain Bukan salaman Nanti semuanya Itu Anda Tuduh menyembah Kemudian Abraham Di depan Banihed Banyak gerakan-gerakan Yang menyebut Sujud Kepada Banihed Atau sujud Kepada Melkisedek Kalau semua Artinya adalah Menyembah Maka dalam kitab suci Banyak orang Yang menyembah Manusia Banyak orang Yang menyembah Nabi-Nabi Maka pengertian Bersujud Tidak selalu Menyembah Hanya orang Yang pikirannya Sempit Sesempit Sempit 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 Yang mengatakan Bersujud itu Sudah pasti Menyembah Dalam konteks Kereja Katolik Bersujud Di depan Patung Itu bukan Menyembah Tapi Visualisasi Bagaimana Kita menghormati Sosok Yang digambarkan Yang dilukiskan Melalui Patung itu Bukan Menyembah Patung itu Pada dirinya Sendiri Bukan Menyembah Patung itu Pada dirinya Sendiri Enggak Yang kita Hormati Itu sosok Yang digambarkan Yang diluar Sana Yang sudah Tiada Ya sama Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Punya foto Orang tua Bapak Ibu Gak mungkin Pasti Anda Marah Kalau misalnya Foto Ataupun Relief Atau Suatu patung Misalnya Karena orang tua Bapak Ibu Misalnya adalah Orang tokoh Tokoh terkenal Di suatu tempat Lalu patungnya Dibuat Pasti Masyarakat Di situ Sangat Menghormati Sosok itu Sehingga Kalau Misalnya Saya datang Ketempat itu Lalu saya Ambil Martil Lalu saya Hancurkan itu patung Pasti orang-orang itu Marah Bukan karena Patung itu Pada dirinya Sendiri Bukan Maksudnya patung itu Pada dirinya sendiri Bapak Ibu Bahan-bahannya patung itu Gitu loh Bukan itu Tapi Makna Maksud Pembuatan patung itu Itu Yang sangat Dihormati oleh Kelompok itu Begitu Kira-kira Yang juga kita lakukan Dalam gereja katoli Ada Misalnya Patung Bunda Maria Kita itu Tidak menyembah patung itu Pada dirinya sendiri Itu kan dari Bahan-bahan yang dibuat oleh manusia Bukan itu yang kita sembah Bukan itu yang kita hormati Sorry Bukan disembah ya Tadi Bapak Ibu ya Bukan itu yang kita Minta Supaya menjawab doa kita Bukan itu yang menjadi Tuhan kita Bukan Kita hanya Menghormati Sosok yang Dulu itu Pernah ada orang ini Dulu itu Pernah menjadi Tokoh iman Sama dengan Patung Yesus Ya Sehingga Bapak Ibu Sederhana sekali Sebenarnya Menjelaskan kepada Orang-orang yang Salah paham Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton